Selamat pagi, selamat siang, dan selamat marah Mau belajar dari pendidikan hidup, tapi kebanyakan pandu dor Ini saya menulisnya dengan lima komponen ya Yang pertama, dengar Yang kedua, atur emosi Yang ketiga, tetap positif Yang keempat, fokus pada solusi Yang kelima, maaf dan terima kasih Yang pertama, dengar Nah, yang pertama, dengarkan apa yang menjadi masalah Sehingga orang mendengarkan atau mengkritik Anda Sehingga Anda sudah mendengarkan dan sudah disampaikan Maka lanjutkan ke dua, atur emosi Bagaimanapun caranya dan tentunya Orang menyampaikan kritikan Anda Melayat atau tidak melayat Atau setelah pantanglah positif kritikan tersebut Jangan memandang kritikan tersebut Dan visi negatifnya karena akan terbicaya Yang ketiga, tetap positif Oh, itu tadi dikebalik Yang kedua, atur emosi Dan saat Anda dikritik Jangan langsung emosi Jangan langsung ngebelan diri Dan menemukan gebalan Dengarkan kritik tersebut Dan sampai selesai Yang keempat, fokus pada solusi Jika orang tersebut sudah menyampaikan kritikannya Atau usaha Anda menawarkan solusi Dan tanyakan bagaimana solusi yang baik Untuk masalah yang dikritik orang tersebut Yang kelima ini maaf dan terima kasih Ucapkan maaf dan terima kasih Setelah Anda dikritik Walaupun Anda benar atau pun salah Jika Anda benar Ucapkanlah maaf Karena ketidaknyamanan untuk orang tersebut Tapi jika Anda salah Terimalah kritikan tersebut Dan selesai Jika Anda benar Tapi orang tersebut nyolos Nah itu Ada masalah pada orang tersebut Oke sekian dari saya Imadi Mardana Jika ada yang kurang Berikan komentar di bawah Sekian dan terima kasih Saya ucapkan selamat pagi Selamat siang dan selamat malam